Intro Calon wakil presiden nomor urut 1, Ma'ruf Amin, optimis menang dalam pemilihan presiden 2019 mendatang dan meraup suara masyarakat di atas 70%. Hal tersebut dinyatakannya usai meresmikan Musola Al-Mualaftan di komplek perumahan JCT, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara pada Senin malam. Dalam kunjungannya, Ma'ruf Amin didampingi istri menyempatkan diri bersama-sama mendoakan Sumatera Utara agar tetap damai dan seluruh usaha berbasis kuliner di Kota Medan semakin maju dan digemari seluruh lapisan masyarakat, sehingga perekonomian di Sumatera Utara semakin terdongkrak dengan banyaknya usaha di bidang kuliner. Ma'ruf Amin juga berharap dengan diresmikannya Musola Al-Mualaftan yang didirikan salah seorang muallaf bermargatan keturunan Tionghoa ini dapat menjadi suri tauladan bagi muallaf-muallaf lainnya. Selain itu, adanya restoran yang dibuka Jimi Tan ini dapat membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Mungkin harapannya ke 2019, ya tentu kami berharap saya Pak Jokowi menang. Di Sumatera Utara, ada target nggak Pak? Ya targetnya terus di atas 70 lah, minimal 70 lah. Kan tingkat kepuasan kepada kinerja Pak Jokowi ya 70 persen. Nah harus pemenangan itu berbanding dengan kepuasan. Pendiri musyola Al-Mualaf Jimmy Tan berharap dengan hadirnya Ma'ruf Amin meresmikan musyola berkonsep Chinese ini dapat diikuti oleh pengusaha kuliner lainnya sehingga dengan doanya Kiai dapat membawa keberkahan. Ini tadi kan udah diresmikan namanya kayak Ma'ruf Amin Bang, mungkin harapannya Bang ke depan dengan kedatangannya Belial di sini. Insya Allah dengan doanya beliau bisa nampak keberkahan dan kita bisa kembangkan resturnya lebih besar dan kita buat cabangan lain dan supaya diikuti beberapa pengusaha kuliner untuk menjaga kehalalannya, konsepnya dan apa ya Mbak ya, kita bilang lebih tidak mengutamakan keuntungan. Sebelum meninggalkan lokasi, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pasangan Jokowi dan dirinya diyakini menang karena tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja kerja Jokowi selama memimpin sudah di atas 70%. Dari Medan, Aminur Rashid, AI News, melaporkan.